Dua pangkalan penting Amerika Serikat di Suriah Timur diserang dengan rudal dan drone. Senjata yang diluncurkan pun diduga lebih dari satu. Menurut laporan situs berita Al-Mayaden, serangan dilakukan dari tanggal 21 hingga 22 April 2024. Dikutip dari Al-Mayaden, senjata-senjata perlawanan menyasar pangkalan ladang minyak Omar dan pangkalan Amerika Harap Aljir. Disebutkan bahwa pangkalan ladang minyak Omar Amerika menjadi sasaran dengan empat rudal, sementara pangkalan Amerika Harap Aljir menjadi sasaran dengan tiga rudal dan sebuah drone. Di Suriah Timur, penargetan dua pangkalan Amerika terjadi sekitar dua bulan setelah penghentian penargetan pangkalan Amerika di Suriah Timur. Dilaporkan ada korban langsung akibat serangan tersebut. Serangan yang menyasar dua pangkalan penting Amerika Serikat dilakukan dalam waktu kurang dari satu jam, terdengar bergantian dari pangkalan ladang minyak Omar dan pangkalan Harap Aljir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!